bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngading semua saya kembali bersama mas sandra disini beliau adalah salah satu tenaga kerja Indonesia di negara Brunei Darussalam negara Brunei Darussalam ada juga channel YouTube nya ya Oh iya apa channel YouTube nya namanya triple S channel official triple S channel official nah sahabat ngading sekarang saya berada di Brunei bisa dibilang Brunei Ujung ya Ujung Muara ini adalah Brunei Ujung Muara dan disini banyak sekali apa ya banyak sekali apa itu Mas Oh itu keren ya itu keren banyak sekali peti kemas ya keren peti kemas ya kalau di kita itu ya dan ternyata sahabat ngading ini adalah tempat pemberhentian bas terakhir ya iya bas terakhir paling ujung Muara ini kita sudah terakhir paling ujung sahabat ngading jadi suasana ujungnya Brunei ya seperti ini banyak kedai-kedai juga jadi di depan sana itu adalah banyak peti kemas kemungkinan itu tempat transitnya peti kemas ya dari mana-mana tempat seperti itu ya Iya Iya Oh kita ke sebelah sini apa Mas sini Oh ini kedai-kedai ya ya kedai-kedai nya komplit sekali ya di sini ya ya Oke kita ke sebelah mana Oh sebelah sini nah jadi sahabat ngading bus bus ini dari Bandar Seri Begawan menuju ke Muara bus nomor 38 sama 39 eh tadi Mas eh Sandra naik mobil berapa tapi saya naiknya 38 38 yang ini ya dan 38 ini ini berarti menuju ke Bandar Seri Begawan ya dari Bandar Seri Begawan ya dari Bandar Seri Begawan menuju ke Muara bus nomor 38 sama nomor 39 ini sahabat ngading 38 sama 39 Oke kita jalan-jalan di kawasan sini Oh banyak burung Mas Wow banyak burung ya Nah peti kemas peti kemas ini sebelah sananya itu pelabuhan ya ya sebelah sananya pelabuhan Oke kita lihat sebelah sini sedikit Mas saya penasaran Mas ujungnya Brunei saya penasaran ke sebelah sini Wow ini mobil lumayan keren jip-jip ini kemana ini Mas nah itu yang hijau itu apa Mas itu keren ya keren Oh oke mengangkat peti kemas Oh jadi peti kemas ini diangkat pakai keren gitu ya dipindahkan disusun biar ternyata rapi ya Oh oke nah oke kita jalan-jalan di kawasan sini saya hari ini jalan-jalan bersama Mas Sandra tadi kita sudah ke airport ya Mas ya ke mana-mana tempat kalian silahkan cek-cek videonya seperti itu dan sampai di ujung Brunei Muara sini tidak terasa saya sampai ke ujung Brunei sini di Muara dan di sini juga ya ada kedai-kedai kalau di kita tokoh kelontongan ya Mas ya kurang lebih begitu ya kalau kurang lebih kita itu tokoh kelontongan karena ada telur segala macam nah kalau ini beber shop kalau di kita beber shop kedai gunting ini juga kedai gunting kalau kedai gunting di kita beber shop kan atau apa kalau kedai gunting ya kan kedai gunting berarti kan beber shop apa kurang lebih begitu kan ya ya kalau di kita banyak kedai gunting ya di depan juga kedai cukur nah ini juga kurang lebih seperti tokoh kelontongan selamat datang welcome oh ini restoran ini restoran nah ini ada kedai gunting banyak kedai gunting ya Oh naik atas mas oke ini kedai roti bakery nah ini sahabat nyading ingat ini telepon jaman waktu saya sekolah masih ada telepon seperti Oh itu basnya jadi bas itu menuju ke Bandar Sribegawan dari sini dari Muara nanti kita akan coba naik bas dari sini ya sampai ke Bandar Sribegawan berapa jam Mas dari sini ke Bandar Sribegawan kurang lebih selama perjalanan itu kurang lebih satu jam kurang ya satu jam kurang perjalanan cukup jauh sih karena dia muter-muter jauh kan dan pantainya itu ada di sebelah sana ya ya pantainya ada di sebelah sana jadi kita harus muter dari sana ya kalau ke pantai tentara dekat tentara udah laut ya Oh oke saya baru pertama karena saya jarang naik bas ya jadi saya tidak tahu kalau di sini itu tempat pemberhentian bas terakhir saya jujur Mas kemana-mana selalu bawa mobil seperti itu jadi saya kurang tahu jadi baru tahu kalau di sini ada tempat pemberhentian bas terakhir padahal saya di Brunei udah berapa puluh tahun loh betul baru pertama kali ya karena kan biasa naik mobil nggak pernah naik bas naik bas itu paling dari rumah ke Bandar kalau kebetulan nggak ada mobil gitu kan Bandar Sribegawan ya tahu lah seperti itu jadi sahabat ngading beginilah suasana di ujung Brunei Darussalam kurang lebih sama ya ada toko-toko ada kedai-kedai dan di sini juga dekat dengan pantai ada tempat peti kemas sana kemungkinan dari pelabuhan diturunkan ke sana ya untuk tidak tahu saya prosesnya seperti apa itu peti kemasnya di sebelah sana dan oke sahabat ngading semua kita akan coba melihat lagi area pantai di ujung sana tapi kita harus lewat sana ya Mas ya Iya berdekatan dengan tentara laut Brunei Darussalam oh oke berdekatan berarti dari sini kita muter lagi ke sana baru belok ke kiri ya ke sana baru ke kiri dan terus ke kanan sedikit lagi oh oke dan di sini juga ada station minyak kalau di kita kurang lebih di pom bensin dan ini di depan kita kedai-kedai kemungkinan bawahnya kedai atasnya stafos disewakan seperti itu ya Mas ya ya sama di sebelah sana juga tidak tidak seberapa besar ya Mas ya tapi cukup lah untuk transit bus seperti itu ya bis bis karena bisnya juga tidak terlalu besar juga ya sedangnya kalau di kita tiga perempat ya habis tiga perempat tidak terlalu besar juga oke sahabat ngading saya tidak tidak akan ngomong panjang lebar lagi yang penting kalian sudah tahu kurang lebih seperti ini ujungnya Brunei Muara dan kita akan coba jalan-jalan lagi di kawasan muara di lain waktu ya jangan lupa like comment dan subscribe channelnya Triple S channel official channel official Oke sahabat ngading terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih